Assalamualaikum, halo Sebelum mulai konten selanjutnya Gua ingin mengucapkan ikut prihatin Ikut berduka juga Tentang musibah yang terjadi di Indonesia Kaitannya dengan meletusnya Gunung Semeru Gua ingin mengucapkan semoga Korban-korban yang ada Dan juga semua yang Ikut terimbas Karena bencana ini Diberi kekuatan oleh Allah SWT Thank you Assalamualaikum, jumpa lagi Football United Ringan amatiran ala gua Hari Sabtu malam atau malam minggu Gua mau ngobrol ringan aja nih Soal informasi dari Fabrizio Romano Terkait pembicaraan rahasia Katanya ya Antara Ralph Ranjik Dengan board Manchester United Tentang seorang Cristiano Ronaldo Jadi pembicaraan pertama Antara Ranjik ini dengan Board itu terjadi 2 minggu lalu Setelah dia setuju bergabung Dengan Manchester United ya Ralph Ranjik ini ingin Memperjelas Keputusannya Atau pemikirannya Tentang Cristiano Ronaldo Karena keputusan mendatangkan Ranjik ini kan dibuat oleh Manchester United Atau board Manchester United Melihat keadaan oleh Gunnar saat itu ya Ada kabar dari beberapa sumber Menurut Fabrizio Romano Dari negara-negara yang berbeda-beda Kalau Ranjik ini tidak suka Dengan Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bukan orang yang tepat Di gaya sepak bola Ranjik Tentang itu tadi ya Pressingnya Kemampuan pressingnya Tentang gaya sepak bola Cristiano Ronaldo Di masa-masa lalu Di Real Madrid Juventus Dan juga sekarang Di Manchester United Jadi Ada banyak spekulasi Tentang hal ini ya Tapi Menurut informasi Dari Fabrizio Romano Kenyataannya ini Sangat berbeda Nomor 1 Tentang Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ini akan selalu Respek Terhadap berbagai Gaya sepak bola Di masing-masing Klub ya Tentu saja Dia punya gaya Favorit Artinya sistem permainan Favorit ya Dan juga seperti Pemain-pemain lain Karena pemain-pemain lain Pun juga kan punya Gaya favorit Masing-masing ya Tentang sistem Strategi Dalam bermain sepak bola Tapi Cristiano Ronaldo Punya respek yang besar Kepada semua manajer Contohnya adalah Ketika dia di Juventus Dia punya manajer Yang berbeda-beda Beda gaya Beda sistem Beda strategi Mulai dari Allegri Sari Sampai dengan Pirlo Dia respek Walau kadang Tidak suka Apa namanya Tentang beberapa strategi Tapi dia tetap Mengungkapkannya Tetap sebagai Seorang profesional Artinya dia tidak Komplain Dia tetap melakukannya Sebisa mungkin Semaksimal Yang dia bisa Karena Itu tadi Dia selalu berusaha Menjadi solusi Bukan problem Di setiap tim Yang dia bela Dan keadaan ini Ini juga sama Di Manchester United Menurut Fabrizio Romano Dan Ralph Ranik ini Dengan pembicaraan pribadi Dengan board manajemen Manchester United Menggaransi Kalau dia Artinya Cristiano Ronaldo Jadi bagian di proyeknya Dia sangat menyukai Attitude Atau tingkah laku Dari seorang Cristiano Ronaldo Bagaimana Cristiano Ronaldo Ini bekerja Bagaimana Seorang 36 tahun ini Tapi masih Menjadi Seorang pemain Yang top Di dunia Dan apa yang Ranik Katakan di Konferensi pers Artinya Ketika Menghadapi Sebelum menghadapi Cristiano Palace Sesungguhnya Dia ini memikirkan Cristiano Ronaldo Tentang betapa Istimewanya Dia di lapangan Di latihan Dan juga Istimewanya Cristiano Ronaldo Diharapkan nanti Di hari Minggu Ketika menghadapi Cristiano Palace Fabrizio Romano Juga mengatakan Ranik Bukan orang bodoh Dia sangat terkenal Dengan ide-idenya Dia Tapi dia juga Seorang yang Sangat cerdas Dan inilah Kenapa dia ingin Cristiano Ronaldo Ada di sisinya Dia ingin Cristiano Ronaldo Menjadi pemain kunci Di Manchester United Di bulan-bulan mendatang Menurut Fabrizio Cristiano Ronaldo Adalah lebih Dari seorang Pemain kunci Dia Dia adalah Dasar dari Sesungguhnya Dari proyek Di Manchester United Saat ini Inilah kenapa Ralph Ranik Ingin Ralph Ranik Ingin melindungi Dan juga Melindungi Cristiano Ronaldo Artinya ya Dan juga memiliki Cristiano Ronaldo Sebagai pemain kunci Di permainan Sepak bolanya Di bulan-bulan Mendatang di Manchester United Kurang lebih demikian nih Kalau gue rangkum Gue translate ya Dari videonya Dan kalau menurut gue Sesuai yang gue pikirkan Atau gue perkirakan ya Kalau pembicaraan Dengan board ini Yang dilakukan oleh Ralph Ranik Ini artinya Ada Ada apa ya Ada Semacam kayak Pertemuan Yang berusaha Untuk mencari titik temu Bagi seorang Cristiano Ronaldo Baik itu dari Sisi sepak bola Strategi Dan lain-lain ya Sistem Baik juga Dari sisi luar sepak bola Artinya Sisi bisnis Branding Dan lain-lain ya Karena gue bilang Cristiano Ronaldo Ini pemain istimewa Bukan hanya Di dalam lapangan saja ya Tapi juga Di luar lapangan Dan sebagai klub Artinya Manchester United Harus bisa memaksimalkan Segala potensi Dari Cristiano Ronaldo Yang punya Bukan saja Di atas lapangan Tapi juga Di luar lapangan Dan ya Ini kita akan lihat Implementasinya Seperti apa Dimulai nanti Pertandingan menghadapi Crystal Palace Thanks for watching Jangan lupa like Jangan lupa sholat Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh